Hai semua Bung Mar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama aktris korea liseong kini menginjak usia yang ke-29 tahun di usia ini liseong telah membintangi sejumlah drama korea populer yang sayang banget untuk dilewatkan terbaru ada redslip yang menunjukkan personalis yang sebagai wanita korea zaman dahulu liseong bukan artis baru di dunia hiburan korea dia memulai karirnya sejak masih kecil dan kini namanya patut diperhitungkan berkat sederet drama yang sukses dibintanginya lantas drama apasajakah yang sudah ia bintangi berikut adalah 9 drama korea yang dibintangi liseong satu fanfire detektif tayang pada tahun 2016 drama ini bercerita tentang lijun yang berperan sebagai yunsan ia adalah seorang detektif swasta yang secara tiba-tiba menjadi pampir yunsan memiliki kemampuan memacakan berbagai macam kasus untuk kliennya ia tidak bekerja sendirian akan tetapi mendapatkan bantuan dari asistennya han geowul diperankan liseong selain menangani berbagai macam kasus yunsan dan han geowul juga mencoba mengungkap misteri yang ada di sekitarnya 2. The Gentleman of Volgesu Tyler Shop tayang pada tahun 2016 drama ini adalah sebuah drama tentang pekerjaan, cinta, keluarga, persaingan, dan cerita persahabatan di antara 4 orang 4 orang tersebut masing-masing menjalankan citra mereka sendiri dengan bisnis menjahit untuk pakaian laki-laki walaupun ada persaingan mereka tetap bersahabat memang kadang ada datang rasa iri melihat teman sendiri kadang disukai banyak pelanggan dalam drama ini li seong berperan sebagai min hyo won kemistri yang kuat dengan lawan mainnya hyun woo yang berperan sebagai kang tayang membuat pasangan ini dijuluki acu couple 3. The Best Hit tayang pada tahun 2017 drama ini bercerita tentang anak muda yang ingin meraih mimpinya mereka berkumpul di salah satu agensi yang sama dalam agensi tersebut perjuangan mereka tidak semudah yang dibayangkan harus ada usaha dan kerja keras untuk meraih mimpi di industri musik di saat ingin meraih mimpi, mereka malah terlibat dengan kisah cinta segitiga drama ini dibintangi yun si yun dan kim min ji dan juga li seong disini li seong berperan sebagai siswi ceria yang sedang mempersiapkan ujian sivil 4. A Korean Odyssey tayang pada tahun 2017 kisahnya menceritakan tentang perjalanan seorang biku dan empat sahabat yang mencari cahaya sejati di dunia gelap dari tahun 2017 di mana dewa-dewa jahat tersebar luas drama ini dibintangi li seong gi, cha seng won, dan oh yun su disini li seong berperan sebagai jung sera merupakan seorang trainee grup idola dia sebenarnya adalah seorang wanita yang hidup dalam tubuh zombie yang mati yang membusuk dia dirasuki oleh roh jahat bernama asanyu yang merupakan mendeta bagi raja seribu tahun yang lalu 5. The Kronet Clone tayang pada tahun 2019 The Kronet Clone merupakan sebuah remake dari film maskurit tahun 2012 drama ini berpusat pada kisah raja joseon bernama asun diperankan Yeo Jingu dan orang yang sangat mirip dengannya orang tersebut kemudian ditempatkan di atas tata untuk melarikan diri dari perebutan kekuasaan yang menimpa istana kerajaan orang itu kemudian jatuh cinta pada rata Yusowun diperankan di seong 6. Dr. John tayang pada tahun 2019 dramanya menceritakan kisah para dokter yang mencoba mengungkap penyebab rasa sakit yang tidak diketahui yang dialami pasien mereka yang sakit kronis dalam drama ini Jisung berperan sebagai Cha Yo Han merupakan dokter jenius yang memiliki senyum lembut dan tampilan yang dapat dipercaya dan Lee Siong berperan sebagai Kang Siong merupakan resident yang ramah dan punya empati tinggi 7. Memories tayang pada tahun 2020 dengan kekuatan untuk membaca ingatan orang Dongbek diperankan Yusung Ho memecahkan kejahatan sebagai detektif di kepolisian ketika serangkaian pembunuhan berantai terjadi kemudian Dongbek bekerja sama dengan profiler kriminal berbakat Han Siong Mi diperankan Yusung untuk menghentikan si pembunuh dan mencegah kematian lebih lanjut namun saat mereka mengejar si pembunuh kebenaran tentang masalah lalu masing-masing mulai terungkap dan pembunuhan dengan cepat menjadi jauh lebih berbelit daripada apapun yang mereka perkirakan sebelumnya 8. Kairos tayang pada tahun 2020 Kim Seo Jin diperankan Sing Sung Rok adalah eksekutif termuda di perusahaannya hidupnya sempurna dengan istri pemain biola cantik Kang Hyun Chee diperankan Nam Yuri dan seorang putri kehidupannya yang indah terhenti ketika putrinya yang masih kecil diculik dia jatuh jauh dalam keputus asaan untuk mengubah masa lalu dia menghubungi Han Airi diperankan Lee Siong yang hidupnya pada masa satu bulan yang lalu 9. The Red Sleeve tayang pada tahun 2021 berdasarkan novel The Red Sleeve adalah drama sejarah tradisional yang menceritakan kisah cinta antara pelayan istana Siong Dok Im diperankan Lee Siong dia cerdas dan punya keinginan kuat dengan Kaisar Yishan diperankan Lee Junho yang mengutamakan bangsa sebelum cinta yaa itulah 9 drama Korea yang bintang Lee Siong nah dari yang disebutkan tadi manakah yang sudah pernah kalian tonton silahkan tulis komen kalian di bawah ini terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye 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 Terima kasih telah menonton!